Intro Lesunya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Baru sejak 3 tahun terakhir mengakibatkan jumlah pengangguran cukup tinggi bahkan puncak pengangguran tertinggi terjadi tahun 2014 yang mencapai 9.000 pengangguran Dari jumlah tersebut, mayoritas disebabkan turunnya harga batu bara di pasaran dunia dan menyebabkan sejumlah industri pertambangan melakukan pemutusan hubungan kerja Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berau Berin Sialahi yang ditemui Benyus TV mengaku jika jumlah pengangguran akibat PHK tersebut memang benar adanya Namun, tahun 2015-2016 jumlah pengangguran mengalami penurunan drastis hingga mencapai 4.000 pengangguran Penurunan itu sebagai dampak membaiknya sektor pertambangan Ia juga tak memungkiri jika saat ini sektor pertambangan masih menjadi primadona dalam penyerapan tenaga kerja di Berau Yang kita catat jumlah penganggur terakhir itu sekitar 5.500 orang Itu meningkat berapa persen Pak? Itu kalau kita lihat justru sebenarnya ada peningkatan ya kurang lebih Ada 1,2 ya kalau kita lihat 1,2 persen peningkatan penganggurannya Tapi ya syukur pada Nuswani menjelang ini menjelang semester tahun 2017 ini Ya katanya sekarang bulan Maret ya 1 ke 1 tribulan ya Tapi ada kita lihat tren untuk kurangnya pengangguran itu Sementara itu, di tahun 2017 diperkirakan jumlah pengangguran akan terus menurun seiring dengan beroperasinya kembali sejumlah industri pertambangan Terima kasih telah menonton